Di bumi lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan enaknya. Dunia hayalan, dunia impian. 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 Dunia yang lain berlambat. kamu monyet bisa ngomong sekali kamu monyet terima kasih ya apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan Bapak ini nggak usah saya ikhlas kok siapa melakukan ini padamu monyet ajaib 40 pencuri cuma mereka ingin sekali membunuhku gara-gara aku sering mencuri makanan mereka kalau mereka lewat di hutan ini 40 pencuri iya pak hati-hati ya pak jangan sampai mereka nemuin Bapak disini kalau begitu aku pergi dulu ya mudah-mudahan kamu diberkati Allah ya 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 dapat serang kata situ pada kami atau kamu akan kami bukti jangan 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 saya belum mau mati jangan Kalau begitu, serahkan dari situ pada kami, cepat! Jangan, Pak! Jangan! Ini mudah bandingkan saya! Jangan banyak ngomong! Kamu perlu siapa kami, ya? Rasainlah! Ambil dari situ! Jangan, Pak! Jangan! Ini bandingkan saya mudah, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Aduh! Pergi semua! Kembalikan! Kembalikan! Kembalikan saya! Jangan jamin ini punya majikan saya! Jangan saya punya! Kembalikan! Monyet Ajai! Tolong aku! Tolong aku! Aku akan menolongmu! Kalau kau memang mahu menolongku! Jaga kedua anak-anakku! Sampaikan pesanku untuk kedua anakku! Di rumahku! Ali Baba! Dan Kasim Baba! Aku punya wasiat untuk mereka berbuah! Tolong sampaikan ini kepada mereka! Tolong sampaikan ini kepada mereka! Sampai jumpa! Kita ngasihin lagi, tempel lagi! Kapan gue bisa makan enak? Bang! Bang! Sabar, Bang! Itu juga itu suara pencuri, kan? Pasti itu penjahat! Mana ada orang bertamu malam-malam begini! Pasti itu penjahat yang mau maling rumah kita! Biar gue korok ke lahirnya! Ayo lo, luar kalau berani Eh, ngapain disini, pergi sana Aku kesini cuma mau nyampein pesan dari ayahmu Dengan kak Li, munyeknya bisa ngomong Eh, dan, dan Jangan-jangan, dunia udah mau kiamat Masa monyet bisa ngomong? Makasim, sebaiknya Makasim diem dulu deh Makasim gak denger dia ngomong apa Eh, monyet, katanya kamu mau menyampaikan pesan dari ayah kami Dimana kamu bertemu dengan ayah kami? Dan tau apa kamu soal ayah kami? Bertemu dengan kami sejujurnya baru sekarang Aku bertemu dengan ayahmu yang bernama Dulbaba itu dihutam Ayahmu dibunuh oleh Pak Curi Ayahnya dulu Sebelum meninggal, ayahmu menitipkan beberapa pesan Wasiat, pasti wasiat kan? Iya kan? Eh, cepetan ngomong Dimana ayahku menyimpan harta karunnya? Dia pasti menjembunyikan sesuatu dari kami kan? Bang Asim! Bang Asim itu tega banget sih Tau ayahnya meninggal bukan malah tanya dimana mayatnya Malah tanya soal wasiat Hah? Diam kamu? Jangan berani-berani yang atur aku ya? Semua pertanyaan kalian akan segera aku cawa Papi Kasih minum dulu kek Hah? Masa monyet? Lu mah apa-apa, baru minta makan Bawa dia masuk Itu semua makanan yang kita punya hari ini, monyet ajaib Itu pun jatah makanan aku Udah, segitu juga harus syukur Awas lu ya kalau nipu kita Jangan-jangan lu cuma monyet buduk yang kelaparan Terus ngarang-ngarang cerita Kalau ayah kita dibunuh sama 40 pencuri Aku gak akan menipu kalian Lihat surat ini Kalian pasti kenal tulisan tangan ayah kalian sendiri Iya kan? Sini berbu yang baca Anakku Kasim Baba dan Alibaba Semoga keselamatan beserta kalian Alibaba Kasim Baba Ayah gak kuat Ayah akan segera pergi Kalian pasti sudah diceritakan oleh monyet ajaib Siapa yang menyebabkan ayah begini? Dialah 40 pencuri Dasar 40 pencuri, sialan! Lihat aja kalau ketemu Saya akan cincang mereka semua Diam kamu Gak usah so jagoan Bukannya kamu yang mencincang mereka Tapi mereka yang mencincang kamu Oblok! Selamat menikmati! Ada satu lagi Wasiat ayah untuk kasih Ini yang aku tunggu-tunggu Pasti ayah mau mewariskan sesuatu untuk aku Ayah memang paling tahu apa yang aku mau Yang akan ayah wasiatkan ini adalah sebuah harta Harta yang ada di rumah Ahmad Teman karib ayah yang miskin Tapi berhati luhur Harta itu gak habis kau makan Kasim Itu harta yang paling berharga Itu rumah Pak Ahmad harta berharga Harta itu adalah Zaitun Gadis cantik yang baik hati Anak semata wahyang Ahmad Ayah sudah berjanji akan menikahkan kamu sama dia Nikahi dia kasih Nikahi Zaitun Penuhi keinginanku anakku Zaitun Ngapain aku nganggap ini cewek miskin itu Aku kira emas berlian Ali Baba Kasim Baba Anakku Semoga Allah Selalu bersama Bu Eh ada lagi Mungkin yang ini Yang aku cari Aku angkat semua Ali Ini Ini surat utang Pak Kasim Baba Aku gak terima cuma diwariskan surat utang sama ayah Enak aja Siapa yang berhutang siapa yang disuruh bayar Pak Kasim Tolong Bang Kasim jangan marah-marah lah sama ayah Kasian ayah Utangnya banyak Kita sebagai anaknya harus membayar semua utang-utangnya Aku gak mau Mau bayar pakai apa Utang segitu banyak Ayolah Bang Kan setengah-setengah Abang bayar separuhnya Dan aku bayar separuhnya lagi Itu kan amanat dari ayah yang harus kita junjung tinggi Junjung tinggi, junjung tinggi Kalau kamu mau menjunjung tinggi Junjung tinggi sana Bosa ngajak-ajak aku Enak aja Aku gak mau Ngerti? Kamu aja yang bayar semua utang-utang ayah Udah mati malah ninggalin utang Bang Kita harus cari ayah Apa? Kamu mau ngebujuk aku? Dengar ya Sampai kamu cium telapak kakiku pun Aku gak mau Bang Abang jari kemana-mana lah Bang Malam ini kita harus cari mayat ayah di hutan Supaya besok pagi kita bisa menguburnya Alah Bang Kasim Mereka pasti orang kaya Dan cewek cacat itu Pasti anak yang punya rumah tuh Dia bisa jadi pintu gerbang untuk aku masuk ke dalam Gimana ya Caranya ngedekati perempuan cacat itu Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah, ini Ayah kamu, dulu pernah punya hutang sama ayah saya Buat ngerintis usaha dagang di kota Tapi bangkrut Setelah itu, dia ditepuk sama orang Ya, hutangnya jadi banyak Tapi, Bapak-Bapak Saat ini Saya masih belum bisa membayar semua hutang-hutang ayah saya Tapi saya janji Besok, saya akan menjual semua harta-harta ayah saya Dan semua warisan yang diberikan oleh almarhum ayah saya Dan, tiap bulannya Saya akan menjicil Saya mohon Bapak-Bapak mau mengerti saya Baik, kami semua setuju Tapi ingat ya Kamu tetap harus melunasi hutang-hutang Bapak kamu Iya, saya janji, Pak Insya Allah, Pak Saya akan menunasi semua hutang-hutang ayah saya Awas, jangan bohong Jangan janji-janji melulu ya Jangan Baik, saya yang bertindak Ya Jangan Janganzel Ya 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 Gewoh Alhamdulillah Lumayan ya bang Sekarang rumah kita jadi terasa lebih lega Eh Ali Kamu kemanain bareng-bareng? Sudah saya jual semua bang Buat awal pembayaran hutang ayah Kemarin Tora penagi hutang itu datang kemari Ini bukan urusan aku ya Semua soal hutang-hutang itu urusan kamu Min Kamu tau sesuatu tentang hutang ini gak? Sedikit mbak Katanya hutang ini angker Bener gak Min? Di hutan ini sering terjadi perampokan yang dilakukan oleh 40 pencuri 40 pencuri Min? Iya 40 pencuri adalah penjahat yang paling ditakutin oleh warga sekitar kampung dan hutan ini mbak 40 pencuri selalu lolos dari kejaran polisi manapun Dan 40 pencuri ini selalu bikin resah warga sekitar sini Tapi Kau bisa yakinin saya gak Min? Kalau kita tuh aman dari 40 pencuri itu Kenapa aku anak kayu? Ayo keluar Ayo cepat keluar Ayo cepat keluar Tolong Siapa kalian? Oh belum kenal Kami adalah 40 penampuk yang seradu mengapis lawan-lawannya Tolong Hei Hutung hitam Udah bawa kolok beraninya sama perempuan lo Hei Berani-beraninya mbak Belum kenal sama kita Banyak bacot juga lo Hei Kalau berani Maju sih Melawan dia Siebu Jual keyakinya Pergang Pergang Pan Adakah Ada tidak! Ya, ada tak! Aku! Ayo! Ganteng juga ya mba Kok ngeliatinnya sampe kayak gitu Gamin tadi kamu liat gak sih Dia tuh hebat banget Sampe semua penjahat kalah sama dia Nona gak apa-apa kan Kami berdua gak apa-apa Saya Kasim Baba Gina Saya paling benci dengan orang yang tega menyakiti garis-garis seperti kalian Ganteng juga kamu Aku harus bisa ambil semua hartamu Bang Kasim makasih ya Bang Kasim udah nolongin kita berdua Itu memang seharusnya Kasim Baba suka menolong orang yang lemah dan teraniaya Saya permisi dulu Iya Kita dapet bagian Kita dapet bagian Kita santai ngasih dulu Kita tunggu ya Apa nih Bang Aduh Baper nih Bang Baper Eh Kameret Lo gak pada loncok beneran sih Boleh loncokkan muka gue Tenang dulu Bos Tenang dulu Bos Kalau kita gak begitu Bos Entah kita dikira acting Bos Ya gak Ini satu batu Dapet tiga kambing Lo bagi-bagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemarin Anak saya ada ketemu orang di sekitar hutan desa ini Mungkin adik kenal dengan dia Mungkin saya tahu Siapa nama orang yang Bapak cari Namanya Kasim Baba Kalau nanti adik ketemu sama dia Tolong sampaikan salam saya Saya mau mengundang dia makan malam di rumah Saya tinggal di Kampung Seputih Nomor 21 Ini Terima kasih ya Assalamualaikum Tunggu pak Alhamdulillah Ini yang namanya Rejeki Nom Alhamdulillah Jadi mereka udah nyariin aku Cepat juga ya Itu berarti Anak gadisnya udah kepincut sama aku Sebenarnya Apa sih Pencana Bang Asim Gimana Bang Asim Bisa punya hubungan sama orang kaya itu Kamu itu mau tahu aja ya Ini kan bukan urusan kamu Pokoknya Kamu terima beres aja Sebentar lagi Kakakmu ini bakalan jadi orang kaya Dalam waktu deket Bisa jadi orang kaya Mana mungkin bang Alah Pokoknya aku bakalan jadi orang kaya Pokoknya aku bakalan kaya Jaitun Kamu ngapain disini Aku disuruh ayah nganterin ini Buat kakak Simbaba Apaan itu Ini kue lapis buatan Jaitun sendiri kak Maaf ya Jaitun Aku itu udah gak biasa Makan kue kampung kayak gitu Mendingan Kamu kasih kali babah disana Eh Maafinlah kuada Bang Asim ya Kak Alibaba Mau kue lapis Jaitun Oh tentu aja Makasih banget ya Apalagi Kalau yang ngasih Cewek cantik kayak kamu Itu Rezeki double namanya Ya udah Kalau gitu Jaitun permisi dulu ya kak Bentar 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 Loh Kak Alibaba mau kemana Loh Katanya mau pulang Ayah Ayuh Aryoh Aku enthira in Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kalau pertanyaan saya ini menyentuh pribadi, tapi rasanya di zaman sekarang ini jarang sekali saya menemui pemuda yang sebaik kamu. Kalau saja saya punya menantu kamu, saya yakin anak saya pasti akan bahagia. Iya, Pak. Saya memang masih sendiri, tapi Pak, saya merasa Bapak salah kalau memilih saya menjadi menantu Bapak. Karena menurut saya, karena menurut saya, saya tidak pantas untuk menyanding putri Bapak yang sangat cantik itu. Saya ini cuma orang miskin, Pak. Kasim, kemiskinan itu jangan dipandang sebagai suatu aib. Buat saya, buat saya memilih calon menantu. Yang penting adalah, yang penting adalah dia itu mau menjaga anak saya, dia mau melindungi anak saya, dan dia mencintai anak saya. Walaupun keadaan kemudian, walaupun keadaan ke sini juga tidak berbeda dari yang lain pada nggak dengan프�ankan? Walaupun keadaan fisik anak saya itu agak berbeda dari yang lain. Tapi, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Saya tahu, anak saya itu memang lain. Enggak pak, maaf Maksud saya bukan itu pak Tidak sedikit pun terlintas di pikiran saya mengenai keadaan putri bapak yang seperti itu Tapi, kalau memang saya ditakdirkan Allah untuk menjadi pelindung putri bapak Bagi saya itu adalah berkah pak Saya akan merasa sangat bahagia sekali Terima kasih kasih Iya pak, saya pulang dulu, udah malam pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa? Jadi, abang mau menikahi anak orang kaya itu? Iya Aku juga gak nyangka sih, rencana aku bisa berjalan semula sini Sekarang cita-citaku semua udah tercapai Abangmu ini akan jadi orang kaya, Ali Jadi, abang mau menikahi anak orang kaya itu supaya abang jadi ikutan kaya gitu? Iya, pasti Tapi bang, ayah kan sudah berpesan sama abang Abang harus menikahi Zaitun, anak Pak Ahmad itu Satu hal yang perlu kamu ingat Aku cuma mau kawin sama anak perempuan yang kaya raya Walaupun gak cacat Walaupun gak cacat Gina, akhirnya sungai ayah kamu gini... Gina... Ayah... 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 Ayah kenapa ya? Gina... Ayah... 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 Ini benar-benar bahaya. Tulang manusia itu pasti korban yang betul mencuri. Suara bantu. Mereka itu yang telah membunuh ayahku. Rasanya aku pengen pecahin kepala mereka satu ke satu. Andai aja aku bisa menghilang. Jadi mereka gak bisa ngeliat aku membunuh mereka satu ke satu. Alak aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Lihat, banyak sekali yang bisa kamu ambil disini Walaupun kamu gak bisa balas dendam dengan membunuh mereka Tapi kamu bisa membalas dendam dengan mengambil semua harta yang mati-matian mereka cari ini Aku gak kagasan akal Walaupun aku gak bisa hancurin kepala kalian Malah kalian akan hancur sendiri karena ini Hei manusia bodoh Kamu mencuri harta bos kami Kamu akan dihungum oleh bos kami Kok burung ini bisa bicara? Memang bos kamu menyeramkan Tapi dia sudah membunuh ayahku Sekarang aku akan membawa kamu sebagai hadiah untuk Saitun Bos, bos, ada apa bos? Kenapa bos? Kenapa bos? Atung burung masuk ada yang menjangkau Bagaimana bos? Bagaimana bos? Kamu yang bikin saya kaget Saitun Bilang dong kalau kamu udah di rumah Tadi kan disini gak ada siapa-siapa Itu apa? Keranjangnya dibawa ke dalam Biasanya juga taruh di luar Oh, terus monyet ajaibnya mana? Saitun, kamu tenang ya Kamu jangan berisik Jangan panik Monyetnya udah hapus menjaga di luar Kayaknya Kak Alibaba ada yang lagi gak tenang Itu karena aku bawa barang ini, Saitun Kayak bawa harta karun aja deh Sssst Jangan ngomong-ngomong soal harta karun Mas! Sssst Jangan berisik Ntar ada yang denger Kakak dapet dari mana, Kak? Ya, itu nanti aja Pokoknya sekarang kamu bantuin aku Nyembunyiin barang ini Biar gak ada orang yang tahu Alibaba mencuri ya? Merampok orang? Pokoknya aku gak mau di rumah kita ada hasil rampokan Besok harus balikin semua ini ke orang ya Hei, saya itu Dengerin dulu Ini, ini gak kayak yang kamu pikir Harta ini Aku temukan di hutan tadi Di gua ajaib tempat 40 pencuri itu menyembunyikan harta rampasannya 40 pencuri? 40 pencuri yang sudah membunuh ayahku Tadi aku cuma mau ngambil cincin Dan jam tangan punya ayahku yang diambil olehnya Tapi ingat dia membunuh ayahku Aku ingin balas dendam Dengan cara ini Lagi pula Harta ini gak akan habis kita makan sendiri Harta ini akan kita bagikan ke fakir mikskin Jadi harta ini hasil rampasan 40 pencuri itu? Iya Kamu gak keberatan kan? Ah, satu lagi Aku punya sesuatu lagi buat kamu Sebentar ya Burungku hilang! Ah, sialan! Pasti ada orang yang mengambilnya Di dalam patung burung itu Ada rohku! Kalau saja patung burung emas patah Maka Aku akan mati! Wah Kita bisa kayak mendadak sekarang Emas-emas ini semua kan Bisa ngonasiin hutang-hutang kakak Semua harta ini ya Akan aku pakai buat membayar hutang ayahku dulu Zaitun Bantu aku menghitung semua harta ini ya Setelah itu Baru kita bagikan sama penagi hutang ayahku Iya, iya Tapi kalau ngitung uangnya aja sih Kita mungkin bisa kak Tapi kalau emas sama berlian Kayaknya harus pakai timbangan deh kak Kalau gitu Kita pinjem hutang aja ya Mohon maaf ya kak Pagi-pagi udah ngeganggu Gak apa-apa kok Tapi ada apa ya? Mau minjem timbangan kak? Timbangan? Timbangan buat apa? Buat nimbang Buat nimbang kayu bakar kak Iya Mau nimbang kayu bakar Loh Kok kayu bakar sih? Tapi boleh pinjem kan kak? Maaf ya kak sekali lagi Timbangannya agak besar gitu kak Yaudah deh Tunggu sebentar ya Saya ambilin dulu Iya terima kasih ya kak Mbak Ngapain mereka kesini mbak Pinjem timbangan Yang paling gede lagi Kayaknya ada yang mencurigakan nih mbak Gak mungkin kan Buat nimbang kayu bakar Iya sih Mbak juga curiga Yaudah Sekarang cepetan kamu ambil timbangannya Ayo cepetan Min Sekarang kamu coba cari lab yang ada disana Lab buat apa mbak? Udah dimanjut deh Cepetan Sekarang kamu coba Berhentui mbak Lemit kesini Buruan Nanti semuanya akan terjabat disini Jadi kita bisa tau Sebenarnya mereka ditang apa sih Iya kan? Terima kasih ya kak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mir Kita liat aja Sebentar lagi Semua rahasianya dia bakal terbongkar Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini saya mau kembaliin timbangan Oh iya Salam ya sama kak Kasimbaba sama kak Gina Oh iya Iya makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Gina Pak Gina Lihat ini mak Mas Ada berliannya juga bang Berlian Mas Dari mana mereka bisa mendapatkan perhiasan semacam ini Berarti bang Si Alibaba adik abang itu Udah lebih kaya dari kita Alibaba lebih kaya daripada aku Iya iyalah Buktinya aja mereka udah gak menghitung harta bendanya lagi Tapi dengan timbangan bang Gawat Ini bener-bener gawat Aku gak bisa terima ini Jangan-jangan si Alibaba mendapatkan harta karung Aku harus segera menunggu dia Alibaba mendapatkan timbangan yang paling besar Alibaba mendapatkan timbangan yang paling besar Baik Baiklah bang Aku mendapatkan harta-harta itu di hutan bang Jadi bener Kamu baru mendapatkan harta karung Dan kamu mincem timbangan aku untuk menimbang harta karung itu kan Iya Sekarang dimana harta karungnya Dimana harta karungnya Hah Dimana harta karungnya Ali Tenang dulu bang Tenang Dimana Harta-harta itu sudah aku pakai buat membayar hutang ayah bang Masih ada Masih ada sisanya bang Tapi tinggal sedikit Kalau mau kita bisa bagi dua Apa Enak aja bagi dua Dengar ya Aku gak akan pernah membagi hartaku untuk kamu Tidak sedikit pun Sekarang kamu bilang Dimana aku bisa mendapatkan harta karungnya itu Kak Alibaba Tenang Itu mas Itu mas Jangan bang jangan yang ini Aku mau lihat Bipang Di hutan sana abang masih bisa mendapatkan lebih banyak Di hutan mana? Iya Tempat ini persis seperti yang diceritakan oleh Alibaba Pasti harta karungnya ada di sana Hahaha Aku akan menjadi orang paling kaya di negeri ini Hahaha Hahaha Hei yang menganggap kamu Harta penyambut Itu dia Hahaha 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 Mas Mas Aku berbantikan harta sekarang Aku akan menjadi orang yang paling kaya di negeri ini Hahaha Aku berbantikan dua Hahaha 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 Sekarang saatnya Untuk membuka pintunya lagi Dan langsung pulang Hahaha Allah Allah Apa tadi ya Aduh Jol. 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 Kala. Akanabra! Arak adut! Sejam! Arak etek! Eh! Buka! Buka! Tauan. Lupa aku. Arak. Arak! 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 Barta! Barta banyak-banyak. Aku ga bisa pulang. Ya Allah. Ya Allah. Ya! Ayah! ... Masuk, masuk! Apalagi. Tidak! 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 Maafan! Tidak, teman! Tidak! Pencur seperti kamu. Tidak akan aku biarkan hidup! Gantung saya, Cedipo! Buat pelajaran orang-orang yang berani melawan 40 pencuri! Tidak! Terima kasih telah menonton. Ali Baba! Kak Gina! Kak Gina Alibaba, Zaitun Apa kalian lihat Suami saya datang kesini Semaleman dia pergi dari rumah Tanpa bilang apa-apa sama saya Dan sampai sekarang Dia pulang-pulang juga ke rumah Tolong bantu saya ya Alibaba cari suami saya Kakak tenang dulu ya Masuk dulu ke rumah Besok Saya akan bantu cariin Bang Kasim Iya Biarin mayat kita gantung di luar Biar semua orang-orang seperti dia Akan takut masuk ke dalam buah ini Belum tahu dia Siapa saya Bos 40 pencuri Kok ada kudanya Bang Kasim Bang Kasim Saya gak nyangka Ada orang yang setegak ini Merantai mayat Bang Kasim Ini perempatan 40 pencuri itu Bang Kasim pasti ketangkap basah oleh 40 pencuri itu Ketangkap basah? Kenapa? Karena Ini adalah sarang mereka Gue ajaib ini Kamu bisa bantu aku Insya Allah Kak Apa yang harus saya lakukan? Sebentar Bom Mata bang saya pulang ke rumahnya Saya minta tolong Satu hal Jangan sampai seorang pun tahu Kalau mayat bang saya Di rantai seperti ini Karena itu akan mengundang Saya ingin tahu para warga Mudah-mudahan Mimin gak nanya bahaya kenapa Aku gak boleh memberitahu Lebih banyak orang lagi Tentang keberadaan harta karun ini Bisa-bisa Banyak orang yang akan mati Cepat 10.40 pencuri itu datang kemari Tapi bagaimana dengan Kak Ali? Kak Ali kan sendirian disini Sudahlah Jangan pikirkan saya Cepat Kak Zaitun Kak Zaitun Kenapa? Gawat ini Kak Gawat Keadaan semakin parah Semuanya baik-baik aja kan? Enggak Kak Makin gawat Saya keluar dulu ya Ada apa sih Min? Tapi jangan sampai Kak Gina tahu ya Soal hal ini Apalagi kalau sampai dia tahu Mayat suaminya sampai Di rantai begitu Gini aja Mendingan Sekarang kamu bawa Mayat Kak Asim Baba Ke rumahnya Dan sekarang saya cari Orang yang akan Ngelepasin rantainya Ya? Baik Kak Tuh dia tukang las besinya Permisi Pak Ya Ada yang bisa saya bantu? Saya punya pekerjaan bagus buat Bapak Kalau Bapak bisa mengerjakannya dengan cepat Barang ini bisa jadi milik Bapak Sebanyak ini perhiasan Pekerjaan seberat apapun Pasti akan bisa saya kerjakan Kalau memang Bayarannya Seperti ini Tapi ingat satu hal ya Pak Jangan sampai ada yang tahu tentang hal ini Soalnya ini rahasia Pak Ya Pak? Iya, iya Saya janji Saya janji Zaitun Kamu tuh dari mana aja? Dari tadi sore Tunggu Mbak Nyariin kamu Gimana? Suami kamu udah pulang belum? Kak Gina Ada apa Zaitun? Kak yang sabar ya Kak Kuatin hati ya Kak Pak Zaitun Ada apa? Sebenarnya Kak Asim Baba Udah meninggal Pak Makasim Baba Pakasim Baba Makasim Baba Ipin Nisa 不能 Kak Kak Dekad Kak Mbak Kenapa saya itu? Kakak, si mama udah ga ada kak Ya udah sekarang kanterin mama kesana, mama mau liat Ayala, tunya india Makasih Makasih, mama, kutu mama Makasih Makasih, kutu mama Makasih, mama 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 Gobrol, 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 gobrol semua Aduh Gobrol semua Pokoknya saya tidak mau tahu Kalian harus cari mayat dan patung burung masku secepatnya Tapi bos, bagaimana cara menemukannya bos? Mudah saja Mulai besok pagi Kalian harus menyebar seluruh kampung yang ada di sekitar rutan ini Dengar Kalau ada berita mayat yang dirantai Atau siapapun tetangga terdekatnya Dan dimana rumahnya Itu yang kita cari Sekarang ini saya cuma sendiri di rumah ini Dan rumah ini terlalu besar buat saya Kalau kalian pulang Saya merasa kesepian Dan kalau saya kesepian Saya akan ingat lagi sama Makasih, Mbak Saya mohon ya Kalian mau tinggal di sini Iya, Kak Gina Kita akan tinggal di sini Kita akan temenin Kak Gina Kita tahu kok kesedihan Kak Gina Jangan sedih lagi ya Terima kasih ya Bagaimana sih? Bagaimana sih? Dikari-kari, kagak ketemu Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Penelit dimana ini? Penelit dimana ini? Udah gak ketemu, rusak! Aduh... Aduh, tapi gak kalau berbicara aja. Aduh... Nah, tulang nih. Bengkel, lepas dah. Dua... Dua... Be... Be, bangun dah. Tolong nih, benerin sepeda aneh nih. Lihat tuh. Rantainya pada copot. Bisa sih, bisa aja. Tapi, bapak sekarang itu udah ngerima servis. Waduh, lihat deh. Jelas itu bengkel. Eh, terus ngapain ngejogrok disitu kalau kagaknya servis? Itu kan jelas-jelas itu bengkel. Ini berbeneran ya. Bapak sekarang nih, lagi nungguin langganan. Yang mau ambil barang-barang yang udah pada jadi tuh. Bapak, kak. Jangan ngari rezeki sebanyak-banyaknya mau nengiskin terus. Kalau dikasih ini nih, baru. Rantainya belok. Nih, tuh. Nih, Be. Terima, tak. Nih. Kemarin, Tau gak? Saya dapet satu kantong penuh berisi berlian emas dan perak. Eh, eh. Buseh. Buseh. Eh, eh. Itu siapa yang ngasih tuh sebanak itu? Emangnya dia benerin apaan? Eh, percaya gak? Disuruh motong besi mayat yang dirantik. Hebat kan? Ketelopasan ngomong. Padahal saya udah janji kagak boleh bilang siapa-siapa. Ini mah, Pren. Pren kagak ngapa-ngapa. Nah. Udah tua belum pernah ngerasain kaya ya. Udah dah. Nih, dikasih yang banyak aja dah. Biar kaya. Nih, sampai mati dah. Udah. Mau modar nih. Tuh. Terima dah. Kagak bakalan rugi. Udah. Kan tinggal 5 tahun lagi. Tuh, lepas dah. Udah dah. Gak bakalan rugi ini mah. Lebih kaya. Tapi. Udah jangan tapi-tapi. Udah. Ntar ditambahin lagi ya. 5 kilo lagi. Gak enak dong. Udah. Jangan basah-basih lu tua-tua. Udah tunjukin dah. Banyak basah-basih lu. Sampai tua belum pernah kaya kan. Antren. Gimana aja? Arahnya. Situ tuh. Situ. Ya, buruan dah. Ini rumahnya ya. Gue masih inget. Biar tua-tua begini juga. Ini pasti. Biar gak salah rumah. Ntar gue dateninnya. Terjaban lagi. Tidak. Tidak. Tidak ada yang mencurigakan deh. Tidak. Tidak ada fungsi. Tidak. Tidak ada fungsi. Kayaknya mereka bukan orang baik-baik deh. Jadi mereka mau bikin permainan. Tidak ada fungsi lah. Tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Antes nutrition. Tidak ada fungsinya. Tidak ada fungsinya. Nah lu malah junto sata. Tidak ada, Jangan sampai dilihat Bos, Mat Bipil udah nungguin rumahnya Terus rupanya Mat Bipil tandain gitu Kamu yakin? Yakin, sumpah, suwer, kewer-kewer Kalau begitu Nanti malam kita datangin rumah itu Lalu kita bunuh orang-orang yang ada di dalam Betul Jangan lupa 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 Tidak berihil Kamicoat Jangan lupa Selesa podcast Jangan lupa Bagaimana? Ini rumahnya. Maaf, bos. Banyak kali dibikin silang, bos. Koplo. Semua rumah tandanya sama. Ini doang. Dasar bodoh! Kenapa semua rumah kamu tandain? Bagaimana? Hah? Yang mana yang benar? Sumpah dah. Sumpah dah, Amat Bibir. Tadi saya cuman tandainya cuman atuk. Atuk dah. Mungkin ada orang yang sengaja mau main main sama kita tuh, bos. Benerah, Amat Bibir tandainya cuman atuk. Hah? Saya sudah nggak percaya lagi sama kamu. Sekarang, siapa di antara kalian yang bisa ngasih tanda yang nggak bisa ditiru sama orang lain? Siapa? Bos. Saya, bos. Nah. Saya bisa membuat tanda itu dijamin tidak bisa diganti sama orang lain, bos. Kamu yakin? Yakin, bos. Yakin. Ya sudah. Sekarang, kalian bubar semua. Cepat bubar! Iya, bos. Iya, bos. Meles, bos. Yakin. Begitu! Sudah. Ibu. Begitu. Kenapa? Tidak di rumah. Apa itu? Ya. Tidak di rumah. Cepat! Tidak di rumah. 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 Bawang, bawa sosok. Dia apain rumah satu orang? Seperti ini, cat. Nah kok, gimana? Gambar apaan lagi tuh? Kalau gambar ini, pasti gak ada yang bisa niruin. Mungkin dilawan. Ayo kok, ayo, ayo, ayo. Kita pergi. Min, gambarnya aja susah kayak gitu. Gimana cara kita niruinnya? Aku punya ide. Bentar ya. Apaan tuh, Mil? Tenang aja. Apaan tuh? Ayo. 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 Ini tanda sih, Adi. Ayo. Apaan tuh? Panukan. Di sana juga ada. Aku gak percaya. Ini tanda. Ayo, liat. Ayo. Ayo. Benar! Nek. 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 Pastinya, Nek. Nek. Nek tembak nih. Pastinya, Nek. Goblok semua Kalau begini Kita harus pakai cara lain Saya punya akal Bagaimana kita tidak akan bisa ketipu lagi kayak begini Salah satu dari kalian Beli 40 guci atau tempayan Ukuran sedang di pasar Lalu beli minyak jahitun Dan isi di salah satu guci atau tempayan Yang lainnya biarin kosong Besok malamnya Saya akan datang sendiri Untuk masuk ke dalam rumah itu Pak, itu rumahnya pak Oh ya Terima kasih pak Silahkan pak Maju semua Stop, stop Stop Jangan lupa Nama kalian sekarang adalah jahitun Karena sekarang saya lagi nyamar sebagai tukang minyak jahitun Nanti Nanti Waktu semua orang tertidur Saat aku teriak jahitun Dan aku lempar batu kerikil ke guci kalian Berarti saatnya kalian keluar Dan serbu semua orang yang ada di dalamnya Kalian mengerti Bagus Bagus Awas kalau gagal lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini rumah ente? Iya Kenalkan Nama Ana Abu Roji Saya Alibaba Alibaba Ana pedagang minyak jahitun Dari pedalaman Sebenarnya Anamu ke kota mau jual minyak jahitun Ana Tapi Apamu dikata Ana kemalaman di perjalanan Ana gak tahu Mesti menumpang tidur di mana Di daerah sini Satu-satunya rumah Yang pagarnya gak terkunci Adalah rumah ente Iya Saya mengerti pak Jadi Bapak Abdul mau menginap di rumah saya kan? Mari pak silahkan masuk Terima kasih Rumah saya selalu terbuka buat siapa saja pak Terima kasih Silahkan pak Air panas ini akan mematikan sarang-sarang mereka Saat airnya sudah mendidih Kalian berdua Bawa panci ini Kedekat tempean-tempean itu Faham? Iya menurut Min Tolong kamu hantarkan teman kita ini ke kamarnya ya Silahkan beristirah di rumah kami pak Abdul Mudah-mudahan tidurnya nyenyak Terima kasih pak Libaba Ente ternyata baik sekali Ana pasti nyenyak tidur di rumah keluarga baik-baik Baik pak pak saya ke belakang dulu ya Silahkan Ayo silahkan pak Terima kasih Kami sudah tahu kebusukanmu Kami akan gagalkan rencanamu Bos 40 penjuri Ayo pak Ayo sini Silahkan pak Terima kasih Ayo pak Udah kan Terima kasih Jadon Jadon Ayo Beri respos Beri respos Ah! Ziram! Ziram! Jeput. Jeput. Sukur. Jeput. Sukurin! Sukurin! Jeput. 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 Sepertinya semua orang di rumah ini sudah tertidur pulas. Ini saatnya aku menghabisi mereka. Cik Tun! Cik Tun! Cik Tun! Kalian pernah mengapain sih pada hati durian? Jeput. 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 Sialan! Siapa yang berani memukul anak dekulah aku semua? Sampai jumpa. Lihat tuh, bos pencurinya aja lari ketakutan. Ada apa kamu panggungin aku, Zaitun? Loh, kalian kok belum tidur? Aku mau nunjukin sesuatu sama kakak di situ. Udah, Kak Ali tenang aja. Mereka semua udah pada meninggal kok. Barusan rumah kita kedatangan 40 pencuri. Alhamdulillah. Siapapun yang berdiasa, kita bersyukur ya. Karena kita bisa selamat dari rencana buruk si penjahat itu. Abdullah, kamu bisa minta tolong gak? Kuburin dong mayat-mayat pencuri itu. Bisa, bisa kak. Ya ampun kak, mayat-mayat pencuri itu aja sih. Kita kuburin aja di hutan. Terus gak usah kita kasih tanda deh. Mereka tuh emang pantas kita injek-injek. Sialan kamu, Alibaba. Aku akan bikin berhitungan sama kamu. Akanku bunuh dan kucingcang-cincang tubuhmu, Alibaba. Rasakan pembahasanku. Ibu-ibu, ini semua rejeki dari Allah. Jangan lupa disyukuri ya. Sialan kau, Alibaba. Seenaknya saja kau bagi-bagikan harta milikku kepada orang-orang miskin ini. Harta yang aku cari bersama anak-anak buahku dengan susah payah. Aku gak sabar lagi mau membunuhmu, Alibaba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ngobrol sebentar sambil kenalan? Kenalkan, saya Hasan. Saya Alibaba. Saya senang sekali, Pak, dengan pertemuan kita hari ini. Anda baik sekali. Ini tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kebaikan Pak Alibaba yang mau memberi saya masukan untuk mencairkan harta saya untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Saya jadi pengen sekali ngajak Pak Hasan untuk main ke rumah saya kapan-kapan. Saya dan keluarga saya pasti akan senang sekali. Insya Allah, Insya Allah Pak Alibaba. Kapan-kapan saya akan mampir. Baiklah Pak Hasan, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Secepatnya, aku akan datang menemuimu dan keluargamu, Alibaba. Dan secepatnya, aku akan membunuhmu dan mengambil patung burung masku. Kali ini, aku tidak boleh gagal lagi mengambil patung burung masku yang sangat berharga itu. karena hidupku bergantung pada patung itu. Kalau saja mereka sampai menghancurkan patung itu, maka hancurlah aku juga. Aku yakin, kalau aku burung masku itu pasti ada di sana, di rumah si Alibaba, maka aku bunuh kamu Alibaba. Assalamualaikum Pak Alibaba. Waalaikumsalam Pak Hasan. Apa kabar? Alhamdulillah. Mari masuk Pak Hasan. Mari masuk. Terima kasih. Silahkan duduk Pak Hasan. Waduh. Rumahnya besar sekali ya Pak Ali. Bagaimana perjalanannya Pak Hasan? Cukup pelahkan Pak Ali. Untuk rumah di kampung ini, sebesar ini benar-benar mengenangkan nih Pak Ali. Silahkan Pak. Pak Hasan, perkenalkan. Ini Mimin. Kayaknya aku kenal wajah ini. Makasih ya Min. Min, saya bisa minta tolong ya. Tolong siapkan makan malam buat Pak Hasan. Satu kamar juga buat Pak Hasan. Malam ini Pak Hasan akan nginep di sini. Oh, iya kali. Aduh, jadi ngerepot ini Pak Ali. Jadi nggak enak saya. Ah, nggak apa-apa Pak Hasan. Tenang aja Pak Hasan. Nanti malam juga saya akan memperkenalkan Pak Hasan sama istri saya. Dan juga kakak ibarnya. Sampai jumpa di sini. Abdullah, Abdullah, Abdullah Gawat ini Abdullah, dia datang lagi Dia datang lagi mau membunuh wajikan kita Siapa? Dia, bos 40 pencuri itu Apa? Iya, Abdullah, kita harus cepat-cepat kasih tau Mbak Zaitun tentang ini Ayo cepat Saya tau Saya juga tau apa tujuan dia datang kesini Sepertinya nanti malam ada tugas lagi untuk kalian Iya, apapun tugasnya, kita bakal bantu Mbak Demi keselamatan kita semua Terima kasih ya Pemantu saya ingin menghibur Pak Hasan dengan tariannya Dia bilang dia bisa menari, Pak Hasan Mari kita lihat Menari? Iya, Pak Hasan, menari Sialan Ada-ada aja pake tarian segala Aku udah gak sabar pengen melihatmu mabuk Alibaba Lalu aku akan membunuhmu Dan ambil burung masukmu Dunia hayaran, dunia impian Dunia hayaran, dunia impian Alunan suara Alunan suara Sayup-sayup terdengar Hingga hentakan musik Mulai mengajak menari Alunan suara Alunan suara Alunan suara Yang nyaring terdengar Seperti mata air Yang ada di tengah sahara Tabuhan remanan Musik seribu malam Lihatlah wahai semua Sang putri menari Muzik seribu malam Alunan suara, sayup-sayup terdengar Hingga hentakan musik, mulai mengajak menari Tahu hak rebana, musik seribu malam Lihatlah wahai semua, sang putri menari Siapapun tidak akan, ada yang bisa berusaya Sampai patung buruk masuk ke masa selama Kalian pikir aku ini bodoh Aku tahu, minuman itu ada racunya Makanya gak saya minum sekarang Jangan, cepat ambil patung burung emasku Cepat, gadis ini akan aku bunuh Jangan, jangan bunuh dia Saya akan kasih burung emasmu Sini, berikan burung itu Cepat, cepat serahkan patung burung Atau kamu juga akan aku bunuh Jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, 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 Eh, ibu-ibu, tahu enggak, gosipnya 40 pencuri itu menghilang loh. Iya, menghilang. Iya. Mereka harus luar negeri. Iya. Cari curian baru? Yang penting bagi saya, yang penting kampung kita, bukan kita aman tanpa mereka. Iya, betul. Betul. Al-Khazam. Yes! Ibu, bila utam, di udara. Begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta dengan indahnya. Dunia hayalah, dunia impian. Dunia hayalah, dunia impian. Dimanakah kau berada, bawalah aku kesana, kesana, kesana. Masa aku pas pai apa. Tapi aku świat hampiri. Begitu banyak kisah tersisa yang sampai di antawam. Terima kasih.